Pemirsa satu bulan berlalu progres total pembangunan pasar darurat Dungus mencapai 96 hingga 97 persen. Namun, jelang pemindahan pedagang DPUPR mengajukan tambahan waktu satu pekan. Seperti idilah situasi pekerjaan pasar darurat yang terletak di ex-kantor pembantu Bupati Kanigoro di Kelurahan Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Sejumlah pekerja berjibaku melakukan pekerjaan tahapan akhir. Hingga saat ini progres pekerjaan pasar darurat pengganti sementara pasca kejadian pasar Dungus yang terbakar pada bulan September lalu, progresnya mencapai 97 persen. Tersisa 3 persen progres pekerjaan tahap akhir, DPUPR mengajukan tambahan waktu pekerjaan guna proses finishing dan tahap pematangan. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR, Bobi Saktia Putra, meminta perpanjangan waktu satu pekan lantaran untuk penyelesaian sarana pendukung. Bobi menyebut progres pembangunan yang molor dari target awal yakni satu bulan, lantaran terkendala kondisi lapangan sehingga menghambat manuver kendaraan. Pekerjaan yang memang belum selesai itu pekerjaan puffing, pekerjaan ada pembangunan musola ya, terus sama pekerjaan kamar mandi, serta ada pekerjaan talut dan pekerjaan paker. Tapi untuk kondisi loss dan kiosk itu sudah ready dari minggu kemarin. Saya nanti tinggal nunggu rencana kapan pindahnya rapan, karena ada rencana kita untuk pembersihan dulu. Progres totalnya ya, progres totalnya sekitar 96-97 lah, 96-97. Ini ada lebih dari sebulan, Pak? Minggu ini sebulan? Sebulan. Minggu ini sebulan, jadi kalau dengan pematanganan mungkin ini sebulan lebih ya, ini satu bulannya itu di hari minggu kemarin. Cuman kemarin karena pematanganan saya itu minta satu minggu ya, karena kondisi lapangannya seperti itu. Tapi untuk konstruksi, terhitung konstruksi dari tanggal 19 gak selesai itu, kita menyelesaikan itu tiga minggu kemarin. Beberapa sarana pendukung yang belum merampung dan sedang dalam tahap pengerjaan diantaranya adalah pavingisasi, musola, kamar mandi, talut dan pagar. Sementara itu terkait pembagian loss dan bedak pasar, nantinya pasca pekerjaan selesai 100%, kewenangan akan diserahkan pada dinas terkait. Tova Pradana, JTV, Madiun